Aksi tawuran pelajar kembali terjadi di dua lokasi berbeda di kota Cirebon, Jawa Barat, Kabisore. Pelajar dari sejumlah sekolah SMK, SMA, dan SMP terlibat saling serang hingga mengakibatkan satu pelajar terluka parah. Tawuran pelajar kembali terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat. Tawuran terjadi di sekitar alun-alun Kebumen, kecamatan Lemah Wungku, kota Cirebon. Belasan pelajar SMP yang menggunakan sepeda motor menyerang pelajar lainnya yang berada di jalan tersebut. Saling serang dengan batu dan kayu sempat terjadi sebelum pelajar kocar kacir dibubarkan petugas yang tengah patroli. Selain di jalan Kebumen, tawuran juga terjadi di jalan perjuangan kecamatan Kesambi. Puluhan pelajar SMK, SMA Gabungan menyerang SMK N1, kota Cirebon, hingga terlibat saling serang. Akibat aksi tawuran ini, satu pelajar terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Total 46 pelajar SMP, SMK, dan SMA diamankan petugas dari dua lokasi tawuran. Bahkan petugas turut mengamankan satu senjata tajam jenis celurit, beserta sabuk, dan delapan sepeda motor. Dan pada saat kami melakukan patroli, ternyata kami dapat informasi ada dua lokasi di mana ada beberapa kelompok pelajar akan melakukan tawuran. Yang pertama itu adalah di sekitar perjuangan, dan saat itu anggota langsung datang ke lokasi untuk mencegah. Dan pada saat melakukan pencegahan tersebut, ada beberapa anak pelajar yang mencoba untuk melarikan diri, dan salah satunya akhirnya menabrak masyarakat. Dan bahkan si pelajar tersebut pun juga luka-luka dan saat ini dirawat di rumah sakit. Puluhan pelajar yang diamankan dikumpulkan di Mampolres, Cirebon, Kota untuk pendataan dan pembinaan. Petugas akan memanggil orang tua dan pihak sekolah, agar para pelajar yang terlibat perbuatan tak terpuji tersebut tidak mengulanginya lagi. Terima kasih telah menonton!